WAP, awamu gak usah menghormati Halo assalamualaikum para bosku Bersama channel lingkaran hitam ini kita kupas perihal hodam atau sosok mahluk halus yang sering mendampingi atau menjaga manusia Semoga konten ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua Sejak viral dan ramai dibicarakannya kisah KKN Desa Penari Bah dok sosok hodam yang menjaga dan mendampingi salah satu tokoh dalam kisah nyata tersebut kembali jadi sorotan masyarakat Memang kata hodam sudah tak asing lagi kebanyakan masyarakat Namun juga tak banyak orang yang tahu tentang apa itu hodam Hodam adalah sebutan untuk jin pendamping manusia Jin hodam masuk ke dalam kategori jin yang baik Pada kisah KKN Desa Penari Jin bernama Mbah Dok yang merupakan hodam dari diri Nur Berperan menjaga Nur dan temannya dari gangguan para jin di Desa Penari Hingga Nur dapat lolos menjadi tumbal badarauhi Nah hodam tak hanya berperan menjaga dan membantu manusia Ada juga jenis-jenis hodam pendamping yang bisa membuat pemiliknya menjadi kaya raya dan disegani Tidak semua orang bisa memiliki hodam penjaga atau hodam pendamping Karena hanya orang-orang yang terpilih yang bisa memilikinya Masing-masing orang memiliki energi hodam pendamping yang berbeda-beda Hal itu tergantung jenis hodam yang mendampinginya Jika energi hodam selaras dengan yang didampingi Maka orang tersebut bisa menjadi kaya dan disegani Agar tak penasaran lagi Mari kita kupas lebih dalam dan inilah jenis-jenis penamaan hodam pendamping Yang bisa menjadikan pemiliknya kaya dan berkarakter luar biasa Hodam para raja Hodam ini dulunya yang mendampingi seorang raja setiap hari Hodam ini sudah mengerti dengan seluk belu dan karakter sang raja Pada saat raja meninggal Hodam pendamping ini akan mencari orang baru akan didampingi Orang yang didampingi hodam pendamping para raja Jika energinya selaras maka cara berfikir dan karakternya raja Seorang raja itu pasti kaya dan disegani Maka tidak heran orang yang didampingi hodam para raja Nantinya akan kaya dan disegani serta memiliki karisma yang cukup tinggi Hodam Ratu Kidul Hodam Ratu Kidul yang dimaksud bukan kanjeng Ratu Kidul yang mendampingi seseorang Namun makhluk lain yang energinya hampir menyerupai kanjeng Ratu Kidul Sebagai mana diketahui kanjeng Ratu Kidul merupakan penguasa makhluk gaib di laut selatan Kanjeng Ratu Kidul juga memiliki hodam pendamping yang banyak Sehingga kalau hodam ini mendampingi seseorang secara otomatis ia juga akan kaya dan disegani Kuncinya adalah apabila hodam yang mendampingi energinya sudah selaras Maka sifat dan karakternya akan berpengaruh terhadap orang yang didampingi Hodam Raja Macan Seseorang yang didampingi hodam Raja Macan juga diramalkan akan kaya, disegani dan dihormati Hal ini sebagaimana macan atau harimau yang merupakan rajanya hutan dan memiliki banyak anak buah Seseorang yang terpilih oleh hodam Raja Macan sifat dan karakternya akan seperti Raja Macan termasuk kepemimpinannya Hodam Naga Salah satu keistimewaan dan kemanfaatan hodam naga adalah biasa membuat orang yang didampingi cara berfikirnya teliti dan cerdas Dan memiliki kewibawaan yang sangat tinggi Hodam Naga biasanya mendampingi orang-orang yang bergelut di dunia bisnis atau wira usaha Hodam Naga Emas Seseorang yang didampingi hodam naga emas mempunyai jiwa pemimpin dan wira usaha yang tangguh Sehingga bisa menjadikannya sukses dalam berbisnis Hodam Harimau Putih Hodam Harimau Putih memiliki jiwa pemimpin sehingga cukup disegani Dalam kelompoknya biasanya dijadikan pimpinan Sehingga masalah kekayaan dan harta benda akan mengalir Tidak semua orang memiliki hodam pendamping Hanya orang tertentu dan pilihan saja yang bisa memiliki hodam pendamping Nah biasanya hodam pendamping datang dari berbagai hal Seperti orang-orang sepuh atau kakek nenek yang sudah meninggal Tujuan yang pasti yaitu untuk menjaga anak, cucu, maupun keluarga yang masih hidup Untuk mengetahui jika ada hodam pendamping dalam diri Satu caranya adalah melalui mimpi Mimpi merupakan bunga tidur yang pastinya pernah terjadi pada setiap orang Biasanya terdapat lima mimpi serta artinya yang menandakan bahwa seseorang tersebut memiliki hodam pendamping Satu, mimpi bertemu orang yang tidak dikenal Mimpi bertemu orang yang tidak dikenal ini sering sekali terjadi Biasanya seseorang akan bermimpi bertemu orang yang tidak dikenal Saat dalam keadaan terdesak maupun dalam keadaan berbahaya Orang yang tidak dikenal inilah yang akan datang dan memberikan bantuan Atau pertolongan saat dalam keadaan bahaya Kemungkinan besar orang yang tidak dikenal tersebut merupakan sosok hodam pendamping Anda Dua, mimpi bertemu dengan diri sendiri Mimpi bertemu dengan diri sendiri juga sering terjadi di setiap orang Mimpi bertemu dengan diri sendiri yang dimaksud adalah kita melihat diri sendiri dalam mimpi Sedang melakukan sebuah tirakat tertentu Di situ akan terlihat sosok hodam pengikut melalui gambaran diri sendiri tersebut Tiga, mimpi bertemu orang yang sudah meninggal Mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal Tidak selamanya diartikan bertemu hodam pendamping Terkadang, mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal Bisa saja hanya sebagai suatu pertanda biasa Tetapi, jika mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal Yang dulunya dikenal sangat akrab ketika masih hidup Seperti sosok kakek atau sosok orang tua yang selalu sayang terhadap cucunya Artinya, hodam pendamping memilih untuk mewujudkan sosoknya Menyerupai kakek atau orang tua tersebut Nah, itulah tiga mimpi bertanda seseorang yang mempunyai hodam pendamping Jika kalian pernah bermimpi seperti tiga mimpi di atas Maka bisa dipastikan, kalian mempunyai hodam pendamping Nah, ada cara mendapatkan hodam pendamping dengan gampang dan teruji keempuhannya Untuk mendapatkan hodam, ada persyaratan khusus Supaya hodam tertarik dengan seseorang Dan ingin melakukan kontak dengan orang tersebut Pada intinya, hodam menyukai manusia yang bersih secara fisik atau non-fisik Tujuannya, ialah selain bertubuh yang sehat dan bersih Anda juga harus menyucikan hati Anda Hodam tidak menyenangi manusia yang mempunyai hati yang jahat dan penuh kebencian Namun, apapun itu, kita jangan sampai terjebak dengan menduakan Tuhan Kita harus tetap dan terus meminta hanya pada Tuhan Sang Pencipta Alam Semesta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!